bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah bersahabatku semuanya di video kali ini saya ingin coba menjelaskan sebuah ilustrasi pengolahan air sumurbur pendek terpadu yang menerapkan sistem klorinator dan aerasi sederhana dalam mengolah air sumurbur kuning berminyak dan juga mengandung alga di bagian depan pengolahan air sumurbur ini saya meletakkan sebuah slow sand filter yang menerapkan sistem aerasi terpadu yang bertujuan untuk mendongkrak proses oksidasi dalam pengolahan air sumurbur menggunakan klorinator menggabungkan antara proses klorinator dan aerasi itu sangat bagus sekali karena kombinasi klorinator dan aerasi dapat memberikan pendekatan holistik terhadap pengolahan air sumurbur klorinasi dapat membantu proses disinfektasi sementara aerasi membantu mengatasi masalah oksidasi jat besi mangan dan bahan organik dengan cara memasukkan oksigen ke dalam air secara merata dengan mengizinkannya udara bersentuhan dengan air proses aerasi ini dapat merangsang proses oksidasi jat besi dan mangan sehingga senyawa yang dihasilkan kemudian dapat diindapkan dan dapat dihilangkan melalui proses penyaringan sementara itu dengan masuknya klorin dengan proses klorinator itu dapat menambahkan jumlah klor yang berbentuk hipokrolit atau gas klor ke dalam air itu memiliki sifat disinfektan yang kuat dan dapat membantu menghilangkan bakteri virus dan mikroorganisme yang ada di dalam air sehingga dapat mengendalikan pertumbuhan alga dalam sumurbur tersebut dan kapurit juga dapat membantu memfasilitasi oksidasi jat besi dan mangan dalam air dengan dibantu dengan oksigen agar proses pengendapan itu cepat terjadi dan di kemudiannya disaring oleh media saring yang ada di slow sand filter tersebut sehingga air yang dihasilkan di proses slow sand filter ini adalah air yang sudah terbebas dari unsur jat besi dan mangan dan juga terbebas dari pertumbuhan mikroorganisme patogen dan bakteri alga yang mungkin bisa membuat air menjadi berubah warna nah bagi kalian yang sudah menjalankan proses tahap awal ini dan mendapatkan air yang sudah cukup menurut kalian bersih dan terbebas dari jat besi mangan dan alga ya prosesnya maka selesai sampai disini dan kalian bisa menggunakan airnya untuk kebutuhan sehari-hari tapi bagi kalian yang ingin melanjutkan dengan proses penyaringan air yang lebih sempurna dan terpadu untuk kebutuhan lain yang mungkin bisa dilanjut dengan menggabungkan media saring multifiltrasi yang berisi tabung media FRP yang di dalamnya diisi oleh beberapa media saring terpadu seperti mangan, ferro, geolit, dan karbon aktif agar bisa dihasilkan air yang benar-benar bersih, jernih, dan sudah terbebas dari unsur bakteri dan alga sehingga airnya tidak lagi berubah warna dan bisa digunakan untuk proses selanjutnya seperti misalnya untuk proses air bersih atau air minum misalnya dan itu tentunya dikembalikan kepada kalian ya yang memang disesuaikan dengan kebutuhan kalian proses penyaringan airnya itu mau sampai di mana dan untuk kebutuhan apa ya kawan-kawan karena setiap video ilustrasi yang saya buat ini adalah penerapan konsep dari sebuah masalah yang muncul dan bagaimana solusi untuk aplikasi pengolahan airnya jadi bukan ditujukan kepada kalian secara umum tanpa saya mengetahui kondisi fisik air yang akan kalian olah atau permasalahan air yang kalian hadapi ya kawan-kawan jadi ini seperti bentuk disclaimer umum saya kepada kalian agar kalian jangan memponis saya bahwasannya metode penyaringan yang saya buat ini ini ternyata tidak bisa diimplementasikan dalam kasus penyaringan air sumur bur kalian oke nah untuk soal sand filternya ini sendiri mungkin kalian lihat ada sedikit perbedaan dengan model sand filter yang lain dimana disini saya ada penambahan khusus untuk aerasi airnya itu menggunakan tutup dari sand filter dimana tutup sand filter ini saya modifikasi dengan saya tinggikan lebih tinggi sekitar 20-30 cm dari permukaan mulut dari sand filter dimana tutupnya saya lubangi secara keliling menggunakan lubang matabur 8 mm ya nah kemudian pipa 4 inci nya atau mungkin bisa jadi 3 inci itu saya letakkan di atas dari tutup sand filter yang mana kita pasangi bawahnya itu dengan dop 4 atau 3 inci sesuaikan dengan pipanya yang di atasnya juga saya pasangi dop dengan saya lubangi sesuai ukuran pipa yang mau masuk ke situ dan di pinggirannya saya lubangi dengan lubang sekitar 25 mm ya untuk jatuhnya air ketika proses air menghantam dari tutup dop itu nah tidak lupa di atasnya dari elbow dari pipa yang mau masuk ke pipa 4 inci tadi saya pasangi T dan kemudian di atas T nya saya kasih dop yang saya lubangi dengan matabur ukuran 3,5 mm untuk menginjek atau memasukkan udara ke dalam air agar bercampur dengan air yang sedang masuk menghantam ke pipa 4 inci atau 3 inci tadi maka disitu akan terjadi proses penghantaman air dengan udara hingga akhirnya sampai air itu meluap pun masih membawa gelembung-gelembung udara nah ketika air itu jatuh ke dasar dari permukaan topi dari sand filter ya yang kemudian di permukaan dasarnya itu sudah kita lubangi maka air akan jatuh ke lubang-lubang tersebut dan membentuk seperti air terjun ya jadi kumpulan lubang-lubang tadi akan menjatuhkan air ya dari setiap lubangnya itu jatuh ke dasar ke atas permukaan penyaringan ya jadi jatuh secara terus menerus hingga air itu berkumpul 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 hingga akhirnya di atas dari media saring dan jatuh perlahan-lahan menyaring ke dalam pasir media saring yang ada di sand filter tersebut nah untuk fisik dari bentuk tabung media dari sand filter itu sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep bentuk sand filter yang sudah saya posting jadi perbedaannya itu adalah proses airasinya itu terpisah yaitu kita buat di topi dari tabung bekas semikal yang digunakan untuk sand filternya ya nah ini adalah isi tampilan dalamnya nah kalau kalian ingin tahu bentuk transparannya agar kalian bisa merakitnya sendiri ini saya kasih tampilan bentuk transparan dari sand filternya silahkan kalian tiru bentuknya kalau kalian bingung kalian pause dan kalian perhatikan benar-benar dimana air masuk dimana air untuk overflow dan dimana air untuk menguras sand filter sudah saya berikan disini ya jadi sangat lengkap sekali nah kalau kalian lihat disitu ada sebuah dinding penahan ya yang dilubangi itu kalian modifikasi saja dari fiber atau dari plat aluminium yang kalian bulatkan sama dengan diameter dari tabung sand filter sand filter kalian dan kalian lubangi untuk menahan antara karbon aktif dan pasir jangan sampai bertemu tapi pastinya harus dilapisi dengan ijuk ya kawan-kawan untuk menahan itu nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan video ilustrasi pengolahan air sumurbur yang mengandung alga dan zat besi dan mangan yang tinggi ini nah ini adalah salah satu metode atau cara saya dalam proses pengolahannya yang memadukan antara klorinator dan aerasi konsep ini boleh kalian pakai jika kalian punya permasalahan yang sama dengan yang saya sampaikan di video ilustrasi ini nah bagi kalian yang ingin fokus dalam pembuatan tabung media atau ember bekas semikal yang kalian sulap menjadi sand slow filter saya tidak ada sampelnya ya saya tidak khusus dalam membuat sense slow filter ini kalian saya cuman berikan clue saja atau panduan saja untuk merakitnya sendiri karena sebenarnya ini bisa kalian rakit sendiri mungkin kalau kalian butuh panduan secara online ya mungkin saya bisa bantu ya nah mungkin kedepannya kalau ada kelapangan waktu saya mungkin akan memikirkan untuk membuat tabung strength slow filter versi saya yang sudah jadi yang mungkin saya akan promosikan untuk saya pasarkan kepada kalian ya itu mungkin kedepannya ya karena saya masih fokus dalam perakitan mesin RO jadi itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak atas segala perhatian kalian saya ucapkan terima kasih juga atas dukungan dan support kalian atas like komen dan share nya dan bagi kalian yang baru bergabung telah mensubscribe channel saya dan mengaktifkan lonceng notifikasinya saya ucapkan banyak terima kasih tanpa kalian saya bukanlah siapa-sapa dan sampai disini dulu pertemuan kita sampai jumpa di video-video saya selanjutnya saya Taufik Ramadhan situkang air Medan mengucapkan banyak terima kasih jajak Allah khairan wabarakullah fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh